Program strategis Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersa dan Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsa di bidang pendidikan hingga saat ini terus dioptimalkan, baik dari sisi SDM maupun sarana-prasarana. Seperti di awal tahun 2022 ini, telah dilaksanakan pelantikan terhadap 99 kepala sekolah SMA atau SMK, negeri dan sejerajat seprovinsi Bengkulu di ruang sidang 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu secara daring dan luring, Jumat 7 Januari 2022. Mewakili Gubernur Bengkulu, Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi dalam sebuah organisasi merupakan bentuk penyegaran dan untuk meningkatkan kompetensi setiap abdi negara, khususnya kepala sekolah. Eri menyampaikan pesan Gubernur Rohidin kepada seluruh kepala sekolah yang telah dilantik untuk bersama-sama bersenergi meningkatkan mutu dan kualitas SDM di Provinsi Bengkulu. Sehingga kepala sekolah semakin baik dan profesional dalam menjawab tantangan zaman dalam hal pengembangan pendidikan generasi muda Bengkulu. Kepala sekolah SMKN 5 Kota Bengkulu, Destiana, usai dilantik menyampaikan bahwa pihaknya optimis dan berkomitmen bersama rekan kepala sekolah lainnya siap memacukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu sebagaimana diamanatkan oleh Gubernur Bengkulu. Untuk target awal saya di SMK 5, mungkin di awal saya mempelajari dulu, setelah itu kita mungkin akan berkolaborasi dengan guru-guru, beserta siswa, apa yang harus kita kembangkan ke depannya. Dengan berbagai program unggulan di bidang SDM, sekolah berkolaborasi dan bersenergi dengan banyak pihak swasta, sehingga ilmu yang didapatkan semakin baik diaplikasikan jika sudah terjun ke dunia kerja.